Ya, kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Kita sekarang sedang berada di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Kenapa kita datang ke sini? Karena kita percaya dengan KPU Bener gak? Karena kita percaya dengan KPU Karena kita percaya dengan KPU Kita percaya KPU curang Kita percaya KPU curang Jadi kita datang ke sini untuk mengingatkan bahwa negeri ini dalam bahaya Kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian KPU-KPU itu orang yang saya kenal Sudah puluhan tahun saya kenal Hasim Masari Tetapi saya sangat kecewa dengan sikapnya hari ini Mau saja jadi budak Razim Mau saja jadi budak Razim Kita tahu bahwa dari awal Rekrutmen KPU itu abal-abal Rekrutmen KPU dan Allah selalu abal-abal Kenapa begitu? Karena sudah disiapkan oleh tim yang bentuk oleh Presiden Ketuanya, mantan deputi KSP Kan Ostadz Presiden Anggota-anggotanya Orang dekat Presiden semuanya Betul Bagaimana mungkin Akan mendapatkan KPU yang jujur Berintegritas dan independen Yang ada adalah KPU yang mengakali pemilu ini Tidak berani membuka sirekap Sobat semua, kawan semua Ada sidang di Komisi Informasi KPU tidak berani datang Untuk menjelaskan soal Rilkon Untuk menjelaskan soal sirekap dan lain sebagainya Kenapa begitu? Saya mulai satu-satu ya Sirekap itu benar alat bantu Sirekap itu hanya alat bantu Sirekap hanya alat bantu Tapi alat bantu kecurangan Sirekap alat bantu kecurangan Bukan alat bantu Untuk menunjukkan bahwa pemilu itu jujur dan adil Betul Itu ada mobil mewah masuk di KPU Mobil siapa itu? Jangan-jangan mobilnya Hasil Masari Godot, arsung Dan menawang KPU nyaman hidupnya Dikaji negara besar Diberi honor besar Diundang semirat Semirat dikasih honor dan lain sebagainya Karena itu Dia tidak berkepentingan terhadap pemilu yang jujur dan adil Jadi Sobat era sekalian Kalau Misalnya KPU berani Membuka Sirekapnya Audit Sirekap Mengapa Cina terlibat Di dalam Sirekap misalnya Itu menjadi suatu soal yang sangat penting kita masalahkan Mengapa KPU Depok mengatakan Bahwa seolah-olah Sirekap itu bisa jalan sendiri Ada pihak-pihak yang mengendalikan Sirekap Jadi Kawan semua Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya Kita sudah diorkestrasi kecurangan ini Tidak hanya ketika pemungutan suara Tetapi ketika KPU dibentuk Ketika KPU dibentuk sudah curang Sobat semuanya Kawan semuanya Selain KPU Agen kecurangan lain adalah Mahkamah Konstitusi Sekali lagi kita ingatkan Mahkamah Konstitusi Agen kecurangan Tetapi Di antara hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Masih ada satu dua hakim yang paling tidak yang lurus Hakim yang lurus itu Mau dipermasalahkan Mau ditembak Mau di DKPP-kan Mau dikode etikan Jadi sobat semuanya Kita harus lawan ini semua Betul Karena kecurangan Karena keculasan Karena ketidakberesan Karena ketidakadilan Ini sudah by design Sudah direncanakan terlebih dahulu Bahkan kawan-kawan semuanya Bagaimana mungkin Pemungutan suara 4 Februari Tetapi Istora sudah dipesan dua hari sebelumnya Untuk selebrasi kebenangan Teman saya Saya tidak sebutkan namanya Sudah dipanggil dari kubu kosong dua Sudahlah Kalian tidak usah lagi Bergerak Karena kemenangan sudah ditentukan Itu satu pekan sebelumnya Yakin gak Kalau pemilu di curang? Kurang Yakin gak Kalau pemilu di curang? Yakin Apakah relevan lagi Kita bicara tentang penghitungan suara? Tidak Kalau semuanya Sudah direncanakan Kawan-kawan semua Sebagai contoh Mialnya Pada tanggal 14 Februari Ketika hari pencoblosan Ketika hari pencoblosan Ketika hari pencoblosan Hanya beberapa jam Hanya beberapa jam Satu dua jam setelah penghitungan suara Langsung diketahui Hasil pemilu Dan hasil pemilu itulah Yang dijadikan panduan untuk selebrasi Dijadikan panduan Untuk menitipkan Sesuatu Yang menjadi program pasangan calon kosong dua Di APBN tahun berikutnya Maka Ini sangat menganekan Bahkan Presiden Jokowi Konon kabarnya Sudah menitipkan Empat nama Untuk masukkan kabinet kosong dua Mereka-mereka ini Jangan-jangan Membantu dalam kecurangan tersebut Betul Dengan segala hormat kepada bapak-bapak polisi Yang menjaga kita di depan Empat pejabat tersebut yang dititipkan Saya dengar Satu Sekretaris Negara Pratikdo Tul Dua Mantri BUMN Erick Toher Tiga Mantri Investasi Bahlen Dan keempat Saya sangat sesalkan Kapolri General Lizio Sigit Ada apa Empat pejabat ini Harus dititipkan untuk kabinet ke depan Ada apa Apakah ada makan siang gratis Ada pesadaan Apakah ada makan siang gratis Tidak ada Semuanya sudah didesain Karena itu Sebenarnya Ketika kita Demo di depan KPU Kita hanyalah demo di depan boneka Hanya di depan boneka kecurangan Tidak penting sebenarnya KPU Tidak penting AC Masari Tidak penting semua anggota KPU Karena Yang paling penting kita lengserkan Adalah Jokowi Dodo Lengserkan Jokowi Dodo Negeri ini Akan hancur Kalau kita tidak lawan dari sekarang Pemilu Yang curang Hanya satu titik Untuk menguasai negara ini Besok-besok Semua pemimpin negara ini Hanya akan ditentukan Oleh segelintir Oligarki Oleh segelintir Oligarki Karena itu Kita harus lawan Kita harus lawan Tolong teriakkan Kawan-kawan semua Kalau saya katakan lawan Kita katakan lawan 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.